Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pemuda yang sangat dirindukan surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim harus bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Kita juga harus bisa mengetahui bagaimanakah pemuda yang dirindukan Allah SWT. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Hamzah al-Aslami yang sangat dirindukan oleh surga dan mengajarkan kita sebuah amalan yang sangat baik manfaatnya. Suatu ketika di perjalanan akan memasuki bulan puasa, pemuda ini mendatangi Rasulullah dan dia bertanya, Wahai Rasulullah, aku adalah pemilik tunggangan yang sementara aku obati dan aku bepergian dengannya serta menyewakannya. Barangkali aku akan bertemu bulan ini, yakni Ramadan, sedang aku memiliki kekuatan karena masih muda. Di samping itu Wahai Rasulullah, saya merasa bahwa berpuasa bagiku lebih ringan ketimbang aku akhirkan hingga menjadi hutang atasku. Lalu pemuda itu bertanya lagi, Wahai Rasulullah, apakah saya berpuasa dan mendapatkan pahala yang besar ataukah saya berbuka? Tanya Hamzah kepada Sang Nabi. Maka Sang Nabi berkata dengan lembut kepada Hamzah, kerjakan apa yang engkau kehendaki Wahai Hamzah. Dialah sosok pemuda yang dirindukan surga, dia mau bersusah payah untuk menggunakan masa mudanya dengan beramal sebaik-baiknya. Dia mengingatkan kepada kita untuk mencintai amalan yang diistimewakan ini, karena amalan inilah adalah untuk Allah dan merupakan perisai bagi manusia sebagai pelindung dari maksiat. Dia mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan masa muda sebelum masa tua, sebagaimana penuturan Rasulullah yang diriwatkan oleh Al-Hakim, Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima hal, masa muda sebelum datangnya masa tua, sehat sebelum datang waktu sakit, kaya sebelum datang kefakiran, waktu luang sebelum datang kesibukan dan masa hidup sebelum kematian, menjemputmu. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman, setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa, ia untukku dan akulah yang akan memberi alasan dengannya. Dan puasa itu perisai. Karenanya bila ada salah seorang dari kamu berpuasa, hendaknya jangan rafats atau mengatakan kata-kata yang menimbulkan birahi atau jorok dan jangan berteriak-teriak. Bila seseorang mencaci atau memeranginya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, sungguh bau tidak sedap orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Hamzah telah mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan, waktu dan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita sudah sebaiknya kita gunakan sebaik mungkin agar bisa beribadah dengan sempurna kepadanya. Tidak ada yang pernah manjamin bahwa di masa tua kita akan lebih kuat dari masa sekarang. Dengan membiasakan diri menjalankan ibadah-ibadah yang meningkatkan kualitas ruhiya selagi muda, akan memudahkan kita untuk menjemput surganya, tempat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman di mana harta dan jiwa mereka telah dibeli oleh Allah dan digadaikan dengan surganya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh. Quran Surah At-Taubah Ayat 111 Demikianlah kisah seorang pemuda ini saya sampaikan, semoga dengan adanya kisah pemuda ini bisa menjadi contoh baik dalam hidup kita sehari-hari. Amin, Yarobbal, Alamin Amin, Yarobbal, Alamin Amin, Yarobbal, Alamin Amin, Yarobbal, Alamin Terima kasih.